Nabi gak pernah menolak orang yang meminta Sampai ditegur oleh Allah Jangan banyak minta kalau dekat Nabi Kita ini kebalikan Ustadz yang banyak minta sama jamaah Kiyah yang banyak minta sama jamaah Jamaah gak ngasih kualat loh Kualat loh Diancam lagi Kalau Nabi enggak Beliau yang ngasih Dan gak pernah minta Itulah Nabi Nabi itu paling anti dengan feodalisme Paling anti Soh mdoro'aken Mohon maaf orang-orang Indonesia Jangan mentang-mentang punya kedudukan dikit Menyakit orang Indonesia ini kan pak meriyayeni Kata orang Jawa Arab din doro'aken Senengnya jadi majikan Sekan-akan orang di bawah keteknya semua Nabi gak suka yang kayak gitu Beliau kekasih Allah manusia paling mulia Tapi beliau gak mau di doro'aken Makanya dalam peristiwa Futu Mekah Apa kejadiannya? Nabi Gak bisa masuk pakai untanya Apa Nabi marah? Marah Gua Nabi ya Masa kendaraan gua gak bisa masuk ya Gak marah Nabi pak Nabi turun dari untanya jalan kaki Inna Allah ta'alaq wa ta'adha ba'ankum Ubiya tal jahiliyah Wa ta'azumaha bi'abaihah Nabi apa-apa kata Nabi Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua Kesombongan kepongahan Arab jahiliyah Yang mereka suka membangga-banggakan nasab Tuh pak Sombong dengan suku Sombong sama nasab itu tabiat Arab jahiliyah Makanya Nabi sampaikan Allah sudah mencabut kesombongan Arab jahiliyah Jangan banggakan nasab Jangan banggakan suku Wa ta'adhu maha bi'abaihah Kerjaan mereka itu suka membangga-banggakan leluhun Suka membangga-banggakan nasab Gak boleh yang sedemikian lupa Inna akramakum Inna Allahi atsakakum Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian Adalah orang yang paling bertahwajah Terima kasih